Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Faiz Zidun Yusuf Yudha dari kelas B2 dengan NIM 111-121-276 Di sini saya akan menjelaskan terkait hubungan sistematis fisiologis antara hipofisis anterior dan juga testis Nah, pertama-tama saya akan menunjukkan sebuah gambar yang saya ambil dari literasi serwut, serwut fisiologi Bisa kita lihat di gambar ini bahwa hipofisis anterior akan menerima sebuah reseptor yaitu GnRHR atau gonadotropin releasing hormone reseptor Sehingga nanti hipofisis anterior akan melepaskan dua hormon yaitu FSH, follicle stimulating hormone, dan juga LH, litenazine hormone Dua hormon ini nantinya akan pergi ke testis dan akan bereaksi dengan dua sel yang berbeda FSH akan bereaksi dengan sel, maaf, bukan bereaksi tapi akan berkata dengan sel sertoli di dalam tubulus seminiferus, di dalam testis Dan juga dari sel LH sendiri, litenazine hormone akan berkata dengan sel leidik yaitu sel interstisial di luar tubulus seminiferus Nah, nantinya kedua sel ini dan juga dua hormon ini akan membentuk suatu sistem yang berbeda, akan membentuk dua produk yang berbeda Pertama, dari sel sertoli dan juga FSH akan membentuk yang namanya spermatogenesis, tentunya dengan dibantu oleh testosteron Testosteron ini tersendiri itu dihasilkan dari sel leidik dan juga dengan LH Bisa dilihat di gambar ini bahwa sel leidik dengan LH akan menghasilkan testosteron Testosteron nanti akan terbagi fungsinya menjadi dua hal Yang pertama adalah efek maskulinisasi, dimana nanti testosteron akan dirubah menjadi dehidrotestosteron atau DHT dengan bantuan 5-alpha reduktase Sedangkan testosteron yang lain akan membantu proses spermatogenesis dalam tubulus seminiferus yaitu membantu sel sertoli yang tadi sudah dirangsung oleh FSH atau follicle Stemulitium Hormone Nah, ketika nanti kadar testosteron sangat tinggi, maka nantinya akan terjadi persinyalan kembali kepada hipofisit anterior Atau yang disebut juga dengan negative feedback Bahwa produksi LH bisa dihentikan agar produksi testosteron tidak melebihi kadar angka referensi, batas yang sudah ditetapkan Nah, dari FSH dan juga sertoli sendiri, nanti akan ada yang muncul namanya inhibin ketika kadar FSH sudah melebihi batas Ketika inhibin ini nanti kembali kepada hipofisit anterior, maka bisa dilihat di gambar ini bahwa nantinya Produksi FSH akan ditekan sama halnya seperti dutoniasum hormon tadi atau LH tadi Bahwa ketika kadar testosteron dan juga kadar FSH ini tinggi, nantinya kadar LH akan ditekan dan juga kadar FSH akan ditekan Nah, dari sinilah kita bisa melihat bagaimana sistematika gambar tersebut Fisiologis antar hipofisis anterior atau pituitary dengan testis Dari gambar ini bisa dilihat Oke Referensi yang saya gunakan atau literasi yang saya gunakan adalah serhut fisiologi dan juga medical guidance fisiologi Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata Sekian Wassalamualaikum Wr. Wb Selamat menikmati